Kalau kita sholat tapi bacaannya mungkin belum benar atau belum tepat Apakah termasuk sholat yang sia-sia Ustaz? Mohon ilasih Ustaz Nah, Barakallahu Fikum Ahibatifillah Sholat ini ada syarat, ada wajib, ada rukun, ada sunnah Maka hendaklah kita memenuhi syaratnya Menjalankan rukunnya dan wajib-wajibnya Kalau bisa sama sunnahnya Terus gimana orang yang sholat bacaannya belum benar Ya tergantung kondisi dia Kalau orang itu baru masuk Islam Orang itu memang baru belajar Ya Allah akan memakluminya Tapi kalau orang ini memang gak mau belajar Di awal-awal dia mungkin baru belajar Ada pemakluman tentunya Sampai ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW Dia belum bisa al-fatihah Maka dia jadi Nabi SAW untuk baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar Tapi setelah itu suruh belajar Maka kalau dikatakan bacaannya belum benar Rukun dalam sholat itu yang wajib dibaca Yang kau gak dibaca gak sah sholatnya adalah al-fatihah Nah disinilah sekarang Kalau al-fatihahnya gak benar padahal dia sudah berusaha Sudah belajar Insya Allah dimaklumin Tapi kalau dia gak mau belajar Maka akan berbahaya sama dia Nanti akan ada persidangan Kenapa kau gak belajar Engkau tahu sholat itu kewajiban Dan menuntut ilmu itu Kewajiban bagi setiap muslim Engkau belajar bahasa Inggris Bahasa Inggrismu farsih Bagus bahasa Inggrismu Bahkan engkau Jadi orang yang hebat dalam urusan bahasa Inggris Ini baca Quran gak benar Yang wajib yang mana Belajar bahasa Inggris Atau belajar Quran Sebagai kewajiban untuk menyempurnakan sholat Maka kalau akan dihisap jamaah Maka berhati-hati Kalau kita mengatakan Ada orang yang sudah belajar rusat Tapi memang berat bagi dia Dia antara a'in sama Ah sulit sekali rusat Dan dia sudah belajar Insya Allah Allah maklumi jamaah Allah mengatakan Fattakullah hamastata'atum Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Jadi buat orang-orang yang sudah berusaha Insya Allah aman Tapi kalau orang gak mau belajar Dan gak mau memperbaiki Ya takut sia-sia sholatmu nantinya Hadha wallahu alamussahab